Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Piramida Penelitian Dalam berdokteran Yaitu Evident Based Medicine Di sini saya mengambil gambar dari Facebook Pembas Mihoa Kesehatan Dari piramida ini Yang pertama kita mulai dari bagian bawah Yaitu ada Animal and Laboratory Studies Yaitu penelitiannya menggunakan hewan Dan dilakukan di laboratorium Dan biasanya diuji menggunakan hewan-hewan seperti tikus mencit Dan di sini tidak ada manusia sebagai bahan percobaannya Dan setingkat di atasnya ada Case Report atau Case Series Narrative News, Expert Opinion, dan Editorial Di sini ada pendapat dari para ahli Dan Editorial dan Narrative Review Selanjutnya ada Case Control Studies Di sini ada Retrospective Subject Already of Interest Looking for Risk Factor Dan setingkat di atasnya ada Cohort Studies Prospective Exposed Cohort is Observed for Outcome Dan pada dua tingkat ini Dilakukan pada Observational Studies Selanjutnya Setingkat di atasnya ada Randomized Control Trial Prospective dan Test Treatment Dilakukan pada Primary Studies Ketiga ini Selanjutnya ada Meta Analysis Systematic Review Dan pada bagian atas ada Clinical Practice Guideline Secondary Pre-Appraise of Filter Jadi di antara semua ini Yang paling lemah adalah Menggunakan hewan dan laboratory studies Dan yang paling akurat Ada pada Clinical Practice Guideline Baik, pada kesempatan kali ini Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Nah, apabila ada yang ingin didiskusikan Untuk selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas